Agresif Arema dan faktor Gustavo Lopez juga ikut mempengaruhi pertandingan Terutama dari umpan-umpannya yang akurat Ini gol pertama yang begitu cantik dari Arema oleh Beto Goncalves Lepas dari kawalan Agus Sima dan juga Guntur Ariadi Sebelum melepaskan tendangan yang sangat keras Timing yang dimiliki oleh Beto sangat luar biasa tepat disini Dia dikawal oleh dua pemain tadi dan mampu melepaskan hal tersebut Dan lagi-lagi soal timing disini adalah bagaimana keselarasan antara Sang pemberi asis dan juga sang pencetak Iya ini juga faktor umpan yang begitu akurat dari Gustavo Lopez Pinpoint pass yang langsung diselesaikan dengan bicycle kick oleh Gantusi Betul dan ini adalah kembali lagi seorang Christian Gonzalez Dengan cermat dia menempatkan bola dalam posisi sulit yang akan dijangkau oleh Joko Ribowo Dan harus takluk dengan tiga gol yang bersarang di gawangnya Iya ini peran dari Indrosis Vanto juga Yang menemukan Christian Gonzalez dalam posisi yang bebas Betul dan ini adalah gol yang perkecil ketertinggalan dari James Mokolomel Diawali dengan sebuah tendangan pojok dari Deddy Dan juga sundulan dari Abanda Herman Kita lihat disini sebuah sundulan yang sangat akurat Kurnia Mega refleksnya sangat bagus Tapi untuk kedua Di babak kedua justru banyak sekali serangan juga dari Kubu Barito tadi Hanya sayang sekali memang beberapa kali mereka gagal bisa mencetak gol Inilah yang membuat akhirnya rasa frustasi itu ada Dan juga kelenahan dalam menutup lini belakang mereka Berbuah gol seperti yang dicetak oleh Samsul Arif Iya ini baru masuk beberapa menit Tapi Samsul Arif langsung membuat gol Tujuh gol Ini menunjukkan betapa tajamnya trio penyerang yang dimiliki oleh Arema Jauh lebih unggul dibandingkan dengan trio penyerang Yang membayakan dari Barito Putra, Diddy Hartono, James Mokolomel, dan juga Rizky Ripora Ya terlambat kita lihat Seorang Abanda juga tadi terlambat untuk menutup Terima kasih